Oke, selanjutnya kita membahas perintah conditional. Maka di sini kita buat markdown kita berikutnya adalah conditional. Nah, conditional ini apa? Conditional ini sebenarnya di dalam bahasa pemrograman Python hampir sama dengan bahasa pemrograman lainnya, yaitu merupakan sebuah percabangan if-then-else. Nah, bagaimana percabangan atau conditional di dalam sebuah Python? Nah, sekarang kita lihat saja langsung masuk ke contohnya. Misalkan di sini kita ketikan angka sama dengan 75. Nah, kemudian kita masukkan formula kita yang sering sekali kita temui di dalam kehidupan kita si hari-hari di dunia kampus, mengenai nilai. Jika nilainya sekian, maka dapat nilainya adalah hurufnya sekian. Jika memperoleh nilai sekian, maka dapat nilai hurufnya sekian. Nah, misalkan kita buat di sini adalah if angka kecil dari 20, jika angka kita adalah kecil dari 20, maka print, yang di-print apa? Di-print bahwa dapat nilai 20 itu dapat nilainya adalah I. Nah, kalau pada Python biasa kita menggunakan else if, maka pada Python dia menggunakan elif. Atau kalau seandainya tidak, apabila kita memperoleh angka kecil daripada 40, maka yang di-print adalah nilainya, nilainya adalah dapat nilai D. Nah, ini kita punya beberapa, jadi sebaiknya kita copy saja biar lebih cepat. Nah, jika nilainya adalah 40, maka nilai D. Kalau seandainya tidak, maka bisa jadi nilainya adalah di bawah 60, maka dia akan dapat nilainya adalah C. Atau bisa jadi juga nilainya nanti adalah di bawah 80, maka dia akan memperoleh nilai B. Atau bisa juga nilainya nanti adalah 100, maka dia akan memperoleh nilai A, kecil dari 100, atau memperoleh nilai A. Atau bisa juga mungkin angkanya itu adalah sama dengan 100. Angkanya sama dengan 100, maka dia akan memperoleh nilai sempurna. Nilainya adalah sempurna. Jadi kalau memperoleh nilai 100, maka nilainya adalah sempurna. Nah, jadi kita membuat dia di dalam semacam if, di dalam if-nya lagi gitu ya. Nah, kalau seandainya tidak, maka else, pilihan terakhir itu adalah, kalau seandainya tidak, maka print, print adalah nilainya, tidak masuk akal gitu ya, nilainya tidak masuk akal. Misalkan ada yang dapat nilai 110, sementara nilai tertinggi hanya 100, maka dia dapat 110, maka dia kita katakan nilainya tidak masuk akal gitu. Nah, inilah yang dikatakan dengan conditional di dalam Python. Jadi, kita membuat semacam kondisi dengan menggunakan, boleh tanda sama dengan, boleh lebih kecil, lebih besar ya, atau tanda-tanda lainnya yang kita gunakan untuk menentukan bagaimana kondisi daripada suatu pernyataan kita tadi. Nah, misalkan kalau ini kita jalankan, maka dikatakan di sini nilainya adalah B. Nilainya B. Nilainya B itu kenapa dikatakan nilainya B? Karena nilainya 75. 75 itu beradanya adalah dari rank 60 sampai 80. Eh, dari kecil dari 80. Kecil 80 nilainya adalah B. Bu, B itu kan 80 itu kalau 75, nilainya ini kalau saya ganti misalkan yang 55 gitu ya. Oke, nilainya itu adalah C. Kalau saya ganti lagi misalkan nilainya di sini adalah 120 gitu ya. Nilainya itu nggak masuk akal karena lebih tinggi daripada nilai yang ada gitu ya. Atau saya buat di sini nilainya adalah 100 gitu. Maka nilainya adalah sempurna. Nah, kalau tadi saya katakan, misalkan saya masukkan nilainya di sini misalkan adalah 70, misalkan ya. Nilainya B. Bu, 70 itu kan memang kecil dari 80 dapat nilai B. Tetapi 70 kan juga kecil dari 100. Kenapa nggak nilainya A? Nah, itulah di dalam kondisional kita udah menentukan bloknya. Nilai dari 20 sampai 40, 40 sampai 60, 60 sampai 80, 80 sampai 100. Jadi, kalau kita masukkan 70, dia akan ketemu dengan angka 80 duluan. Bahwa 70 itu kecil dari 80. Udah, udah mentok dia ke nilai B. Nggak akan mungkin dia masuk lagi ke nilai A atau ke nilai 100. Nah, gitu ya. Itu adalah kondisional. Nah, selanjutnya, kondisional ini juga bisa kita kombinasikan dengan fungsi. Kita bisa memasukkan semuanya ini nanti ke dalam sebuah fungsi. Misalkan kita buat dulu define konversi ke nilai. Kemudian yang kita masukkan dari angka ini tadi ya. Kita masukkan dari angkanya tadi. Nah, misalkan kita masukkan ini. Nah, kemudian kita kopikan ini semua dulu. Kita kopikan ini semua dulu. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, kalau kita masukkan yaitu di dalam fungsinya itu dia harus ada jaraknya, indennya. Supaya dia mengatakan bahwa yang di dalam semua ini merupakan bahagian dari fungsi ini. Tapi kalau seandainya dia inden lagi seperti ini, maka dia menyatakan bahwa ini adalah bahagian dari yang ini. Nah, oke. Harus paham itu dulu ya. Nah, sekarang kita bisa pakai perintah print atau pakai perintah return. Nah, sekarang mau kita ganti pakai return deh. Cobanya. Caranya biar gampang kita coba ini memberikan perintahnya di sini dengan perintah return dengan menggunakan multi kursor gitu ya. Tapi dengan cara menggunakan kontrol atau kalau saya menggunakan komen ya. Caranya silakan ditahan ini semua ya. Tahan komennya. Kemudian di klik, di klik, di klik. Kemudian di klik, dan di klik. Nah, itu bisa namanya multi kursor. Kita bisa menggunakan kursor banyak sekaligus. Kemudian kita bisa mengedit secara sekaligus juga. Misalkan ini kita buat adalah return. Nah, dia langsung edit semuanya gitu ya. Nah, ini juga. Ini juga kita hilangkan juga. Ya. Ya. Oke, kita hilangkan juga. Nah, kemudian ini kita jalankan. Nah, kita juga ada memiliki fungsi yang dinamakan dengan fungsi konversinya ya. Jadi, kita konversi ke nilai. Kemudian, kita masukkan nilainya 100 misalkan. Nah, nilai 100 itu nilainya adalah sempurna gitu ya. Kalau kita berubah lagi nilainya ke 80 gitu ya. Hasilnya adalah, nilainya adalah A gitu ya. Kalau kita masukkan lagi nilainya adalah 56. Ya. Nilainya itu adalah C. Nah, itu namanya kita memanfaatkan kombinasi daripada conditional dengan fungsi atau menjadi fungsi yang bisa juga menghasilkan sebuah kondisi gitu ya. Nah. Oke, conditional sudah selesai. Kita lanjut lagi berikutnya. Kita buat lagi ke iterasi. Ya. Ops. Iterasi gitu ya. Nah. Nah, sekarang kita masuk ke iterasi. Iterasi itu sebenarnya apa? Iterasi itu sebenarnya adalah pengulangan atau pemanggilan kembali atau penelusuran. Jadi, maksudnya kita bisa memanggil kembali sebuah nilai atau menampilkan kembali sebuah nilai yang kita sebut dengan istilah iterasi. Nah, misalkan kita coba misalkan di sini kita buat numbers sama dengan yang adalah sebuah list 1,2,3,4,5,6. Nah, sekarang kita bisa menelusuri angka-angka yang di dalam list ini dengan membuat sebuah variable dan menyimpannya ke dalam sebuah variable tersebut. Jadi, misalkan kita buat misalkan adalah for i in numbers untuk setiap i di dalam numbers i ini nilainya adalah 1,2,3,4,5,6. Jadi, i itu pengganti angka pengganti angka dari 1,2,3,4,5,6 tadi. Jadi, i itu adalah bisa 1, i-nya bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 yang berada di dalam list number ini. Nah, untuk setiap for i in numbers maka kita akan print maka kita akan print i tadi. Kita akan print i tadi. Oh, sorry. Untuk for i in numbers oke, kita ketinggalan maka kita akan print i-nya maka i-nya itu adalah semua angka dari 1 sampai dengan 6. Jadi, numbers itu isinya kan 1 sampai 6. Maka ketika kita membuat for i in numbers untuk setiap 1 di dalam numbers ini untuk 2 di dalam numbers ini untuk 3 dalam numbers ini maka print lah semuanya. Jadi, dia menampilkan kembali atau memanggil kembali. Nah, itu yang disebut dengan iterasi. Nah, misalkan kalau kita buat misalkan for misalkan for angka in kemudian misalkan saya buatkan aja angkanya misalkan 5, 6, 7, 5, 90, 90, 110, gitu ya, 0, 25 misalkan. Nah, kita bisa menelusuri angka yang di dalam ini semua. Di dalam di sini semua. Kita bisa telusuri ya. Nah, angka ini bisa kita telusuri dengan cara misalkan kita akan membuat di dalam ini up, sorry. kita print kita print kemudian ini kita membuat konversinya ya kita membuat konversinya atau kalau seandainya tidak kita print misalkan kita konversikan dulu ya konversi ke nilai dari angka kita tadi ya konversi ke nilai dari angka kita tadi ya kalau kita buat seperti ini kemudian kita jalankan nah dia tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak menampilkan perintah printnya. Jadi oleh sebab itu harus kita tambahkan di sini perintah printnya ya kita tambahkan perintah printnya ya oke nah seperti ini maka baru dia mengeluarkan nilainya satu persatu bahwa 56 itu C 75 itu B 90 itu A nah inilah yang kita sebut dengan iterasi tadi ya nah sekarang kita coba lagi kali ini misalkan kita akan mengeluarkan angka kuadrat misalkan ya nah ini oke kita coba lagi untuk setiap number di dalam numbers ya untuk setiap number di dalam numbers maka kita akan memprint disini adalah number ya kemudian kita pangkatkan 2 ya number kita pangkatkan 2 nah sekarang kita coba jalankan maka dia akan mengatakan atau memberikan hasil bahwa number tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya kemudian 1 pangkat 1 itu adalah 1 2 pangkat 2 2 pangkat 2 4 3 pangkat 2 itu 9 sesuai dengan angka yang kita punya ini tadi nah ya jadi sesuai urutannya gitu ya gak akan kebalik gitu nah sekarang ini gak akan gak hanya bisa untuk angka tetapi juga bisa untuk teks nah misal kita buat misalkan adalah untuk yang tidak angka ya kita buat misalkan adalah pakai teks misalkan bunga lah ya jenis sama dengan kita buat bunga bunga apa ya jenis sama dengan karena lagi musim bunga nih ya oke kita buat disini ada bunga mawar kemudian ada bunga anggrek ya kemudian ada bunga kamboja misalkan ya kamboja nah nah ini adalah list kita dalam bentuk teks nah sekarang kita coba jalankan ini ya kita coba jalankan ini nah sekarang kita bisa membuat misalkan untuk for bunga di dalam jenis jadi untuk setiap bunga ini yang ada di dalam jenis ini maka kita akan print yang kita print apa bunga gitu ya akan kita print bunga maka yang dihasilkannya adalah mawar anggrek dan seterusnya gitu ya saya tambah dulu ya biar ini ya biar enak kita lihatnya nah sekarang ini juga bisa kita buat misalkan ini hurufnya menjadi huruf besar semua ya nah maka perintahnya kita pakai upper gitu ya kita copy saja nah ini kita kasih adalah dot upper dia akan menjadikan menjadi huruf besar semua gitu ya menjadi huruf besar semua nah kita juga bisa menjadikannya menjadi huruf kecil semua ya upper ini kita ganti dengan lower gitu ya maka dia menjadi huruf kecil nah semua bunga ini akan ditampilkannya dalam betuk huruf kecil gitu nah sekarang kita juga bisa mengenerate angka di dalam range gitu ya nah kita pakai perintahnya namakan adalah range misalkan range 5 gitu ya nah range 5 itu artinya angkanya adalah dari 0 sampai 4 ingat lagi inclusive exclusive karena 5 itu adalah exclusive ya jadi kalau seandainya kita enter ini range-nya adalah dari 0 sampai 5 gitu ya nah misalkan saja kalau kita coba misalkan adalah for E ya for E in range 5 gitu ya nah print kita print for E in range 5 maka kita print sorry harus tab ke dalam ya harus ada indent ke dalam maka kita print adalah E misalkan ya kita print adalah E nah coba kita coba jalankan ya nah maka hasilnya adalah dari 0 sampai dengan 4 karena 5 tadi adalah eksklusif nah kita juga bisa membuat ini dalam kasus tertentu misalkan kita mulai adalah untuk setiap E di dalam range dimulai dari 2 sampai dengan 5 untuk step 2 ya untuk step 2 maka print lah E nah maka hasilnya disini adalah 2 dan 4 gitu ya jadi boleh kita menggunakan range kalau seandainya kita ingin mau mengurutkan angka yang banyak jadi kalau kita mengurutkan angka misalkan 1 sampai 1000 kita membuat manual satu-satu nah kita kan repot juga jadi kita bisa manfaatkan range gitu ya misalkan nih kalau untuk for E in rank misalkan kita buat in ranknya adalah sampai 101 gitu ya maka print lah E nah print lah E gitu ya maka dia akan menampilkan dari 0 sampai 100 nah kalau ini kita buat satu persatu kita repot juga ya ngabisin hari juga ngabisin waktu juga jadi kita manfaatkan disini adalah perintah range tadi ya oke perintah range tadi ini saya hapus aja dulu karena terlalu lebar ininya hasil outputnya saya hapus oke kalau untuk menghapus outputnya yang tertentu yang untuk di sell saja kita bisa tekan current output ya di sell ya di sell current output kemudian clear nah itu hapus hilang hasilnya gitu ya kita usah ganti aja disini agak lebih simple nya 5 aja ya oke akan menghasilkan 0 1 sampai 5 tadi gitu ya gitu ya